Pemirsa eskalasi serangan Israel yang meningkat menjadi bahasan khusus para menteri luar negeri dari negara-negara D-8 dalam KTT luar biasa yang berlangsung di Istanbul, Turki. Bantuan kemanusiaan yang tidak lancar menjadi salah satu keprihatinan utama. Kelompok negara berkembang D-8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Pertemuan luar biasa D-8 belum lama ini didasari pemikiran untuk memperkuat kerja organisasi kerjasama Islam untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang kian buruk di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuruhkan gencatan senjata permanen secara konsisten untuk lekas mencapai perdamaian. Dari Istanbul, Turki, Menlu Retno akan meneruskan perjalanan menuju Norwegia. Nomor dua, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D-8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor tiga, negara D-8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau Unhindered Humanitarian Assistance dan mendukung kerja UNRWA. Saya sampaikan Indonesia sudah beberapa kali meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA. Indonesia juga terus memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tentunya, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota. Yang penting adalah spirit solidaritas kita.